Pemirsa, per 30 September 2016, realisasi pendapatan negara baru mencapai Rp1.081,2 triliun atau 60,5 persen dari target penerimaan negara dalam APBNP 2016 sebesar Rp1.786 triliun. Sedangkan untuk realisasi penerimaan perpajakan sudah mencapai 58,2 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, bila dibandingkan realisasi pendapatan negara pada periode yang sama tahun lalu, realisasi tahun ini lebih baik. Tahun lalu, realisasi pendapatan negara hanya Rp990 triliun atau 56,2 persen dari target APBNP 2015 sebesar Rp1.761 triliun. Kenaikan pendapatan negara hingga akhir September 2016 ditopang berkat kenaikan penerimaan perpajakan yang mencapai Rp896,1 triliun atau 58,2 persen dari target Rp1.539 triliun. Kenaikan penerimaan pajak terjadi pada PPH Non Migas sebesar Rp476,5 triliun atau Rp58,2 triliun dari target Rp819,5 triliun. Terima kasih telah menonton!